Melompat bersama Gibran Solo adalah kota yang penuh dengan jiwa muda dan energi kreatif Kreativitas inilah yang menjadi semangat bersama Untuk membawa kota Solo melompat menuju masa depan Tanda zaman tak bisa dilawan Inilah waktunya anak muda di garis depan Bila kota Solo berjalan seperti biasa-biasa saja Tanpa terobosan, maka para pedagang, wira usahawan, UMKM, industri kreatif, dan yang lainnya Akan hilang kesempatan Bila pelayanan publik di kota Solo berjalan tanpa terobosan Berapa banyak waktu yang terbuang percuma di tengah perubahan yang serba cepat ini? Karena itu, kota Solo harus melompat Sekarang ini, berlari saja tidak lagi cukup Hanya dengan melompat, kota Solo dapat menjadi modern Menjadi tempat hidup dan mencari nafkah yang nyaman Dengan menggunakan kekuatan tradisi dan memanfaatkan kekayaan sejarahnya Saat melompat, yang pertama kita lakukan adalah bersiap Seluruh otot saling mengikat membentuk kekuatan yang siap melontarkan Gibran adalah anak muda Sebagai anak muda, dia membawa semangat, kebaruan, dan kecepatan bergerak Punya nyali untuk mempercepat masa depan ke masa kini Gibran Raka Buming lahir di Solo 1 Oktober 1987 Selepas menamatkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Solo Gibran melanjutkan pendidikan di Orchid Park Secondary School Singapura Kemudian melanjutkan di UTS Insert Sydney Lalu di Management Development Institute of Singapore Lulus pendidikan dari Singapura Gibran kembali ke tanah air untuk membaktikan diri di kampung halaman tercinta Gibran berprofesi sebagai pengusaha Memiliki sejumlah merek, serta bidang usaha makanan dan minuman Bersama sejumlah reken, mendidikan perusahaan di bidang IT dan produk jasujan Dari pernikahan dengan Selfie Ananda Kini dikaruniai dua anak, putra-putri Janete Srinarendra Lahir 10 Maret 2016 Dan Lalembah Mana Lahir 15 November 2019 Gibran adalah contoh anak muda yang berani menyebut masa depan dengan langkah mandiri Gibran, satu dari anak muda yang merupakan mayoritas masyarakat Solo hari ini dan esok hari Ini adalah tanda zaman yang tak bisa dilawan Inilah waktunya anak muda di garis depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!